Berama OTT KPK yang tak diperdulikan rakyat karena berbau politis untuk serang PDIP? Ditulis oleh Ca Anton di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Biasanya kalau ada OTT KPK, banyak rakyat bersorak-sorai dengan gegap gempita Hal itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap KPK yang dibidani oleh Megawati ketika menjadi Presiden RI KPK yang dianggap sebagai malaika tak bersayap dengan segala kesuciannya, hampir dianggap tak pernah salah oleh masyarakat Ketika ada yang mengkoreksi KPK akibat salah tangkap dan lain sebagainya Maka akan ramai tuduhan bahwa yang mengkoreksi atau mengkritisi adalah pendukung koruptor Berkat kemajuan teknologi, informasi begitu mudah didapat dan menyebar Berita tentang Abraham Samad sebagai mantan ketua KPK yang ditelanjangi dan aibnya dibuka ke publik Oleh Hasto yang merupakan sekjen PDIP pun menyebar dan membuat nama Abraham Samad jatuh Berita tersebut terkait Abraham Samad yang melobi Hasto supaya Abraham Samad bisa maju Menjadi cawapresnya Jokowi ketika pilpres di periode pertama Jokowi Berita mengenai mobil mewah yang seharusnya menjadi sitaan KPK Namun digunakan oleh orang pun telah mencoreng muka KPK yang dianggap sebagai sekumpulan orang suci Memang benar, korupsi adalah musuh bersama Dan segala cara yang berkaitan untuk memperantas korupsi haruslah kita dukung dengan sepenuhnya Tetapi yang perlu kita ingat adalah semua orang punya potensi menyalahgunakan jabatannya Oleh sebab itu, pengawasan publik terhadap KPK pun harus jeli Supaya tak ada penjahat yang bersembunyi di bawah ketiak KPK Info yang tak kalah penting lagi adalah ketika BPK memberi nilai wajar dengan pengecualian terhadap laporan KPK Hal itu memperkuat pernyataan DPR terkait amburadulnya laporan pertanggungjawaban KPK Termasuk dalam pelaporan keuangan Itu membuat kita pun bertanya Bagaimana mungkin instansi pemberantas korupsi tidak peduli dengan sistem Sehingga berpotensi digunakan untuk celah korupsi dalam kalangan intern KPK itu sendiri? Pemerintah Jokowi yang diusung oleh PDIP bertekad mengembalikan lagi KPK pada jalan yang benar Dewan pengawas pun disetujui supaya KPK tidak menjadi malaikat namun berpotensi disupi oleh iblis Atau paling tidak KPK tidak disalahgunakan untuk tujuan politik Dimana KPK sendiri memiliki kekuatan besar terkait pembentukan framing publik Manakala ada tokoh yang disebut namanya oleh KPK akan tercoreng Kita bisa bayangkan baru disebut saja nama tokoh berpotensi hancur Apalagi jika sudah dipanggil Meskipun setelah dipanggil tak ada bukti kuat Yang menjerat namun nama baik sudah terlanjur hancur dan sulit untuk dikembalikan Beberapa waktu lalu KPK yang katanya melakukan OTT terhadap petinggi KPU Justru ingin menggeledah kantor PDIP Isu liar pun keluar menyerang sekjen PDIP Hasto Hal itu lantaran yang tersangkut adalah staff dari Hasto Isu yang beredar Hasto dikejar KPK dan bersembunyi Namun Hasto membantahnya seperti yang dilansir suara.com pada 10 Januari lalu Soal kelengkapan surat perintah yang dibawa penyidik saat ke DPP PDIP Kalau prosedurnya sesuai PDIP bakal mempersilahkan Kata Hasto Jadi informasi penggeledahan, penyegelan itu tidak benar Tapi kami tahu KPK terus mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan setelah OTT tersebut Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu Ujarnya Tidak ada, saya rabu bertemu para Pemret soal persiapan rakernas dan HUT PDIP Kata Hasto Nongalnya Hasto dan memberi klarifikasi isu dengan santai membuat kita bertanya-tanya Masa iya, kalau memang KPK punya bukti terkait keterlibatan Hasto gak berani bertindak? Loh katanya Hasto dikejar-kejar dan bersembunyi Kenapa giliran udah nongol diem aja? Jika benar ada framing untuk menjatuhkan PDIP melalui Hasto Kemungkinan besar itu ulah dari pegawai KPK Yang pernah diisukan sebagai kelompok Taliban Kelompok Taliban yang mungkin merasa terganggu karena merasa tak semerdeka dulu Dalam menjalankan segala aksinya Di era digital seperti saat ini Tak ada alasan untuk takut jika memang tak ada potensi melakukan pembohongan Tetapi harus takut jika melakukan kebohongan Karena berkat kemudahan teknologi Kebohongan pasti akan terbongkar seiring dengan waktu Jika Hasto memang terbukti sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh staffnya Ya silahkan ditangkap Tetapi jika tidak ada bukti Maka sebaiknya orang-orang yang mengembuskan berita terkait Hasto Bisa dimintai keterangan supaya bisa dipertanggung jawabkan Termasuk media seperti Tempo dan lain sebagainya Yang sudah terlanjur secara tindak langsung memframing citra buruk Terhadap Hasto yang pada akhirnya menyenggol PDIP Udah ah, itu aja Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax